Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua nih Gimana caranya live streaming di tiktok untuk sekarang Karena kan tiktok siapa udah ditutup nih Tetep bisa live streaming gak sih caranya seperti apa Nah aku bakalan kasih tau ke kalian semua Jadi buat yang pengen tau boleh simak video berikut ini Kita langsung aja ya ke tiktok Nah di tiktok ini sebenernya masih ada yang jualan-jualan gitu loh Mereka masih melakukan live streaming walaupun memang keranjang kuningnya sudah tidak ada Tapi ada salah satu cara kalau misalkan memang kalian mau live streaming Dan ini tuh bisa banget kalian lakukan Kalau memang yang punya barang jualan masih ada Misalkan terus bingung gitu ya kan mau dikemanain Lakuin untuk live streamingnya kayak gini Jadi sebenernya ini kan udah gak ada keranjang kuning ya kan Tapi kalian kasih info ke customer Di sini ada tulisan ya C-code sama dengan lingbio sama dengan toko oyen Ini maksudnya kalian kalau mau CO itu di toko oyen alia Shopee Di toko orange alia Shopee Pakainya apa? Pakainya lingbio Jadi maksudnya kamu harus tetep masuk dulu ke profilnya Dan kalian juga pastiin kalau kalian tuh punya yang namanya lingbio gitu ya Jadi kamu nanti check outnya lewat lingbio ya Caranya kayak biasa sih kamu close dulu Karena memang kebetulan ini tuh susah ya kalau mau langsung ke profilnya Tuh kayak gini Nah jadi kamu lewat ini http Diklik aja Nanti tuh bakalan muncul seperti ini Mereka tuh menginformasikan ada Shopee, ada TikTok, Tokopedia, Lazada, Sosiola, Bibli Ini kalau mau jadi wrestler Nah kalau misalkan mau lewat toko oyen boleh Kamu tinggal berarti Shopee Tapi kalau mau lewat si ijo kamu pakai Tokped Mau Lazada boleh tinggal diklik aja Misal kamu mau CO-nya lewat toko oyen Shopee Nah nanti tuh bakalan muncul kayak gini Produk-produknya Kemudian juga Nih kayak gini ya Seperti ini itu bisa banget kamu lakuin Nanti kamu tinggal CO produknya aja Ya sama aja sih sebenernya Karena kan tetep produk ini yang kita CO Cuman mungkin platformnya aja yang beda Ya tapi ini dilakukan untuk seller Ya seller kayak gini Kalau affiliate bisa enggak? Bisa Tapi harus affiliatenya Affiliate Shopee berarti Jadi live streamingnya Kamu tetep live streaming kayak gini Kamu misalkan kalau jadi affiliate Shopee Tapi apa namanya tuh kamu live-nya di TikTok Tetep bisa Sama-sama bisa Kamu kasih keterangan seperti ini juga Check out link bio di toko oyen Nanti mereka akan check out lewat link kamu Jadi tetep dapet komisi Karena kan mereka tetep Melewati link Nanti kalau misalkan mereka lewatnya Melewati link kayak gini Yang munculnya langsung Produk linknya Linknya nomor berapa gitu Kalau ini kan yang tadi aku info Kalau yang the original kan yang muncul Langsung toko Lazada Toko Tokped Kemudian Shopee Tapi kalau misalkan kalian sebagai affiliate Shopee Nanti tuh yang muncul langsung aja Kasih kode misalnya 103 rok misalkan 104 sepatu misalkan Tapi kamu info juga ke customer Kamu kalau mau co linknya nomor sekian ya Linknya nomor sekian ya Seperti itu Coba ya kita lihat versi yang beda Ini juga sama Kalau ini sih masuknya dia Udah ke reseller juga Coba ya kita akan lihat Nah kita klik Shopee nya Nah ini kalau ini langsung masuk ke Shopee nya langsung Karena tapi ini termasuknya dia reseller ya Atau supplier gitu Nah biasanya kalau yang affiliate biasa Munculnya Kalau ini langsung muncul Shopee Kalau affiliate biasa munculnya nomor Jadi kayak linknya nomor sekian Nomor sekian gitu ya Contohnya kayak gini Nah Kalau untuk affiliate Shopee Nanti contohnya munculnya nomor kayak gini Jadi kayak bukan Bukan link Tokped Bukan link Lazada Bukan link Shopee Link TikTok Tapi munculnya nomor kayak gini Kamu gak masalah Walaupun linknya seperti ini Itu kamu bakalan tetep Dapat komisi Karena kan mereka Tetep CO Lewat link yang kamu share Terus Kamu tinggal info aja Misalnya kamu lagi mempromosikan Sepatu nih Sepatu yang kamu punya Misalkan linknya ada di 113 Nah Kamu infoin ke penonton Atau ke audiens Bahwa Yang lagi kamu jelasin Atau yang lagi kalian spill itu Misalnya Linknya nomor 113 Jadi mereka bakalan Langsung Terarah Kalau di klik linknya Langsung Terarah ke Shopee Langsung Ya Jadi Bentukannya Langsung link kayak gini Orang bisa langsung Beli sekarang Gitu Atau langsung CO Ya Jadi bentukannya tuh beda-beda Kalau mau live streaming Tetep bisa Bisa untuk Appliate Bisa untuk Supplier juga Ya Seperti itu Daripada gak live streaming Misalkan Kalau misalkan Followersnya Sudah banyak Di tiktok Tapi kan kita juga harus Memanfaatkan juga Ya kan Kalau misalkan Setiap kalian live itu Banyak yang nonton Apa salahnya Kita live streaming Di tiktok Tapi tetep Ngarahinnya Ke toko oran Atau misalkan Ke Shopee Supaya tetep Dapat komisi juga Dan si penonton kita Juga gak lari Gitu ya kan Yang udah Punya followers Tiktok banyak Daripada Gak dipake Gitu Kalian bisa juga Pake cara yang Kayak gitu Oke teman-teman Itu dia caranya Ya Dan pastiin Followersnya Minimal itu Seribu ya Karena ketentuan Dari Shopee Kalau kalian Mau Punya link bio Seperti ini Yang HTTP Milshake ini Harus punya Seribu followers Dulu Kalau misalkan Minimal followersnya 500 Sudah bisa Belum bisa Harus seribu Karena ini Sudah ketentuan Dari Platformnya Kalau tanpa Seribu followers Itu gak bisa Jalan Gak bisa Gak bisa Naruh link bio disini Ya Banyak banget Yang komen Kan gak bisa nih Gak bisa Mungkin followersnya Juga guys Ya Jadi diliat juga Followersnya Harus seribu Ya Oke guys Itu dia ya Video dari aku Untuk hari ini Cara live streaming Kalau misalkan Kamu gak punya Apa namanya Gak punya ide Boleh banget Live streaming Di tiktok Masih bisa Tapi tetep Arahinnya ke Shopee affiliate Atau ke toko oran Jadi kalian Bakalan tetep Dapat komisi Karena kan mereka Tetep klik Link yang kalian punya Ya Jangan lupa juga nih Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye 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 bye